Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Para Youtuber juga netizen dimanapun berada Di sore hari ini Saya mampir di Ini Warung angkringannya Mbah Dukuh Mbah Dukuh Kembang Ini Mbah Mujiman ya Mbah Mujiman Ini tempatnya di sebelah selatan SMK Negeri 2 Pengasih Tepatnya ini juga Berdekatan dengan Baksonya Wonokiri yang Ke arah jalannya ini Menuju ke selatan ke arah Kores Kulonrogo Nah kita akan melihat menunya seperti apa Karena disini kelihatannya ada menu gulanya Yang tertulis di depan Yaitu tertulis Sotobacem Bentuknya seperti apa kita akan menanyakan Ibu sekalian ini tampilannya Angkringan Mbah Dukuh Yang ditulis disitu Ekonomis dan nyantai Dan disitu menu gulanya juga tertulis dengan jelas Yaitu Sotobacem Disitu ada ayam, daging, dan menu angkringan Nah di depan memang tampak seperti Menjual es krim Tapi tidak tahu sudah menjual atau belum Tapi dilihat dari sisi tempatnya Melihatannya tempat ini cukup bersih dan leluasa Karena di pinggirnya ada Ada areal persamaan yang sebagian ditanami pagi Tapi sebagian juga baru aja panen Ini kelihatan ditanami Kulonjono Nah ini tempatnya sebenarnya di sebelah selatan Bapak Bia Prasojo yang menjadi pusat oleh-oleh Minko Bapak Bia khas Yang kelihatan Yang kelihatan Nganil Nanti kita akan lihat Garganya berapa Kemudian ada juga kita lihat ini Kupat Tahu juga yang siap bawa pulang Kemudian ada Kacang Kemudian ada Telur asin Kemudian ini kelihatannya Bakmi ya Bakmi Nah ini ada lagi yang agak beda Kelihatannya ini sate Sate apa ya ini Sate usus sama ati Sate usus sama ati Dan yang satunya Kepala sama ceker Dan ini ada Ada apa Apa pak namanya Jenisnya pak Nah termasuk juga ada bakso Ini mungkin kita tanyakan pak Untuk harga sayur itu berapa Harganya Sayang Ini 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 perlu di 3.000 Bu ini sekalian tanya aja Ini 3.000 ya 3.000 3.000 Terus yang Ini Apa Ricarikannya 6.000 Kemudian kalau Kupat Tahu Kupat Tahu 6.000 Kalau tempe boho tadi Yang ini 2.000 dapat 3 2.000 dapat 3 Kemudian kacang 1.000 2 telur asin 2.500 2.500 Satenya Satenya yang khusus 2.000 Yang ati 4.000 Oh 2.000 sama 4.000 Kemudian ini Bakminya berapa 2.000 Oh bakminya 2.000 Bu sekalian ini Menu yang lain Ada minuman Apa ini Jus buah Selain itu Makanan yang terjadi Di sini adalah Makanan yang terkenal Di Kulonbogo Geblek dan Tempe Nah gebleknya ini Angkanya 8 8 dobel Nah harganya berapa Bu Ini hitungannya 1 3.000 Oh 3.000 Itu Perpilan Segini ya Perpilan Segini ya Nah ini Bapak Ibu sekalian Ini harganya Tukum murah 3.000 Dan ini Dijamin Kenyang ya Karena Bisa melar Oh iya 2003 Itu Bapak Ibu sekalian Ini tempatnya Bu 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 Sumiem Pak Mujiman Nah Monggo silahkan Hadir di sini Sesudah asar Saya kira sampai Menjelang maghrib Barangnya masih tersedia Dan bisa untuk Berbuka Bersama Ini putra nih Masih sekolah Atau udah kerja Oh iya Oke Terima kasih Demikian Bapak Ibu Dan Ibu sekalian Ini suasananya Sepintas Dan Ajin Ajin Saya tiga saja Ini suasananya Ini kebetulan Pak Ini mbak Suki Dal Dulu mantan lurah Di wilayah Purworejo Kebetulan juga Jajan di sini Kebetulan mungkin ini Temannya Pak Mujiman Nah ini kelihatan Sudah mulai Rame pembeli Mudah-mudahan Ini tetap laris Ketepannya Eh Bento Pak Duko Pak Mujiman Ini usahanya Mulai kapan Keliatannya masih baru Baru Satu setengah bulan Satu setengah bulan Berarti sebelum puasa ya Ya Oke Gimana Keliatannya Pasarannya dan prospeknya Karena ini masih Masih dalam pasca Pandemi COVID-19 Ya kita Tersyukur saja Bisa jalan Oh sementara Bisa jalan dulu ya Mudah-mudahan Apalagi ini puasa Pak Ah bulan Iya Kami buka jam Habis asar ya Ini baru persiapan Oh baru persiapan Buka habis asar Sampai dengan Maghrib Dengan Kadang-kadang Nanti Mampir Kita Sholat Baru Disi Oh ya Kami hujan Kalau ada penguyuh Ya kita Sampai 10 malam Oh ya Ini tersedia Wifi Belum ya Tapi tempat sholat Kemudian kamar mandi Kemudian Apa Ini Tempat untuk duduk Keliatannya memang Disediakan ya Ada yang Lesean Ada yang pakai Kursi Ini adalah Persawan Jalan Terleta Api Nanti Kalau Pas Senja Itu Oh ya Ya Oke Oh ya Ada seru nih ya Bapak dan ibu Sekalian Ini Tampilan Ada Bedrop Yang cukup Bagus Keliatannya Memang Dengan view Di pantai Kemudian Warnanya Biru Menyejukkan Ini menjadi Background Dari Tempat Leseannya Jadi Di tempat Lesean Ini Juga Tersedia Beberapa Makanan Makanan Ringan Keliatannya Sejenis Rupuk Dan Sejenis Lempeng Camilan Dan Ini Sudah Tertatar Api Ada Sendok Dan Sebagainya Dan Ini Sesudah Hari ini Keliatannya Memang Baru Buka Baru Persiapan Buka Jadi Sementara Belum Ada Pembeli Kecuali Saya Nah Ini Tempat Tempatnya Keliatannya Memang Cukup Nyaman Dan Sepoy Anginnya Dengan View Kereta Api Binya Kereta Api Bisa Nonton Setiap Saat Nah Ini Kereta Api Di Sisi Selatan Jadi Tempat Ini Masuk Wilayah Kembang Ya Tidak Pedukuannya Nah Pedukuannya Ini Masuk Gunung Gundang Tapi Pak Dukuh Kembang Nah Ini Wilayah Sama-sama Kalurahan Margosari Rencana Kedepan Tadi Kekurangan Wifi Itu Mungkin Akan Ditambah Saya Berharap Nanti Secepat Mungkin Kita Pasang Karena Memang Situasinya Baru Kayak Gini Kami Harap Nanti Tempat Tempat Yang Tepet Seperti Masjid Masjid Oh Ya Masjid Terbatasan Situasi Saya Yang Sambil Memang Termasuk Tempat Solat Juga Masjid Ternah Juga Kamar Mbak Satu G Banyak Semoga Warung Saya Ketempat Bersambang Oh Ya Terima kasih Pak Sekalian Ini Kelihatannya Bangunan Ini Menggunakan Apa Rangka Bajaringan Sekaligus Satapnya Pakai Galvalum Mungkin Untuk Warung-Warung Di saat Ini Memang Cukup Praktis Dan Ini Fasilitas Lain Ada Kamar Mandi Ada Dapur Dan Sebagainya Terlihat Karena Ini Tempatnya Juga Cukup Tinggi Sehingga Tampak Tempat Ini Cukup Ideal Untuk Nongkrong Bersama Teman Memang Ada Satu Yang Mungkin Perlu Kedepan Perlu Ditambah Yaitu Wi-Fi Karena Wi-Fi Biasanya Menjadi Daya Tarik Bagian Anak Remaja Untuk Duduk Berlama-lama Untuk Mungkin Untuk Belajar Kalau Tempatnya Saya kira Kondisinya Cukup Memungkinkan Dan Wi-Fi Ini Mungkin Kedepan Memang Menjadi Bagian Dari Fasilitas Sebuah Warung Untuk Bisa Rame Digunjungi Oleh Masyarakat Terutama Para Remaja Bapak Dan Ibu Sekalian Demikian Masih Ini Bermanfaat Dan Silahkan Kalau Ke Warung Angkringan Bahdukuh Estumoro Di Gunung Gundang Silahkan Datang Sesudah Asar Dan Ini Nanti Sampai Dengan Maghrib Selama Masa Puasa Tapi Kalau Pada Hari Biasa Mulai Jam 11 Sampai Dengan Jam 10 Malam Jam 11 Sampai Dengan Kukul 22 Malam Silahkan Dan Saya Kira Ini Menjadi Tempat Yang Alternatif Untuk Bersantai Karena Udaranya Tampaknya Sejuk Dan Menyehatkan Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh